Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Bobi Dr. Sunat 123 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah keloid Keloid adalah bekas luka yang timbul atau menonjol pada bekas luka operasi atau sayatan Keloid sendiri itu tidak berbahaya, tapi biasanya mengganggu penampilan Biasanya keloid itu paling sering tumbuh di bagian luka yang kayak di dada, di tangan atau di kaki Keloid sendiri Ukuran keloid itu biasanya bervariasi Dari kecil sampai besar Dia biasanya timbul di bagian-bagian yang kelihatan di kita Biasanya kalau ada luka Kemudian keloid sendiri itu tidak berbahaya sih sebenarnya, tapi cuman mengganggu penampilan aja Untuk kes sendiri di sunat ya keloid di bekas sunat Biasanya kan anak-anak itu muncul tuh, karena kita potong kulit, muncul keloid disitu Biasanya dia bisa sampai membuat nutup kembali Seperti tidak sunat lagi Biasanya keloid itu muncul di minggu kedua sampai berbulan-bulan Pada kes tertentu biasanya tahunan munculnya Tapi Kalau misalnya dia berkembangnya terlalu cepat Jadi di hari ketiga sudah mulai muncul kelihatan ada bakat keloidnya Keloid sendiri penyebabnya itu masih belum bisa diketahuin Tapi biasanya ada faktor genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak Jadi biasanya keloid itu muncul dari kalau orang tuanya sudah ada riwayat keloid sebelumnya Tapi hati-hati Kadang ada orang tua yang tidak ada bakat keloid Muncul di anaknya Makanya sebaiknya untuk lebih jelasnya Diperhatiin kalau misalnya ada luka Kalau mulai timbul jaringan atau penebalan kulit Baiknya dipercaya ke dokter Itu benar keloid atau tidak Keloid sendiri itu paling sering muncul pada saat dia misalnya ada bekas luka Luka kecil atau luka besar atau luka operasi Suntikan, suntikan vaksinasi atau suntikan obat Gigitan serangga atau luka lecek Biasanya muncul pada saat kejadian yang tidak kita inginkan Terus kemudian kalau gejalanya itu biasanya timbul warna kemerahan Pada merah kehitaman juga pada bekas luka yang terjadi itu Jadi penebalan dia biasanya berwarna merah Untuk biasanya untuk pencegahannya sih Bagusnya kita jangan sampai terkena luka Pengobatan keloidnya sendiri Biasanya awalnya kalau untuk pencegahan biar tidak makin melebar Kita bisa kasih salep Salep anti keloid bisa biasanya keloid atau dermatis Tapi kalau memang sudah timbulnya makin banyak Itu biasanya kita lakukan tindakan laser atau suntik kortikosteroid Jadi untuk tindakan pengobatan ini baiknya konsultasi dulu ke dokter Dan harus diperiksa lebih lanjut Untuk keloid sendiri pada kasus kesunat biasanya kita di hari ke-7 ya Di hari ke-7 itu mulai ada pemantauan keloid Jadi hari ke-7 pas sesunat biasanya kita selalu pantau dengan kita follow up pasien Kita lihat perkembangannya Nanti kita edukasi lagi untuk pengobatannya Mungkin sekian penjelasan tentang keloid pada hari ini Lebih jelasnya bisa datang konsultasi langsung ke dokter Atau tenaga kesehatan yang terdekat dengan Anda Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh